Intro Sob Kids, madu yang suka kalian minum berasal dari hewan-hewan ini loh, namanya lebah. Ada banyak sekali jenis lebah yang bisa menghasilkan madu. Kali ini Top Kids akan kasih tau tentang proses pembuatan madu dari seekor lebah. Tepatnya di Cibugur ada yang namanya Taman Wisata Lebah Madu Pramuka. Ada Sob Kids yang berasal dari SDI Tegem Manurani. Mereka sedang mengadakan outing kelas yaitu berwisata ke luar sekolah, tapi tetap bisa belajar hal yang menarik. Benar-benar pengen ini loh kehidupan lebah itu seperti ini, sehingga dia bisa menghasilkan suatu minuman yang luar biasa hasilnya untuk kita gitu. Dan tidak ada yang bisa selain lebah gitu. Jadi lebih ke pengenalan belajar, tapi benar-benar langsung ke prakteknya. Waktu Sob Kids masuk ke dalam kawasan Taman Wisata Lebah Madu Pramuka, kalian wajib menggunakan topi dan masker jaring-jaring ya, agar kamu terhindar dari sengatan lebah. Tapi kalian jangan takut, lebahnya baik kok. Mereka hanya akan menyengat ketika merasa terancam. Di Taman Wisata Lebah Madu Pramuka, kalian akan diberikan dua sesi Sob Kids. Yang pertama, sesi kelas. Di sini kalian akan belajar semua hal yang berhubungan dengan lebah. Dan di sesi kedua, kalian akan melihat langsung beragam bentuk lebah. Selain itu, kamu bisa melihat pula madu-madu yang diproduksi oleh lebah. Seru sekali ya. Dijelasin, madunya dari mana, lebahnya, cara penghasil madunya dari mana, nama lebahnya apa, keluarga lebahnya apa. Soalnya itu mana lebah pekerja dan mana lebah pekerjaan. Kalau lebah jantan itu lebahnya agak gelut. Kalau lebah ratu itu panjang. Kalau lebah pekerja, banyak itu bergelombang. Kecil. Ah, pasti Sob Kids jadi mau datang juga ya. Sebelum datang ke sini, tanya-tanya dulu yuk sama Kak Witri dari Wisata Lebah Madu Pramuka. Kalau lewat jalan tol, jadi kita posisinya persis di pintu keluar jalan tol, gak jauh dari tol Cibubur. Jadi nanti dari tol Cibubur kita ambil ke kiri aja langsung ke Taman Wisata Lebah Madu Pramuka. Kalau untuk harga tiket sendiri, kami kalau untuk individu 15 ribu per orang. Tetapi kalau misalnya untuk kelombongan itu kita ada harga khusus. Kemudian untuk apa saja yang nanti didapatkan, pertama untuk kegiatan tadi yang inti. Kemudian kami ada saung juga fasilitasnya. Jadi sama pengunjung bisa bersantai di saung. Kemudian juga kita ada minuman air madu juga. Terus ada madu sampel juga untuk pengunjungnya. Kalau jalan-jalan memang lebih asik bareng teman-teman sekolah ya Sob Kids. Ayo ajak guru kamu untuk mengadakan kegiatan ke sini. Kamu juga bisa menghubungi kakak-kakak dari wisatasekolah.com untuk mendapatkan penawaran menarik. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.